kita kembali bertemu di acara kajian kitab online yaitu membahas kitab akidah bersama Ustaz Duna Abdullah Amin Hafizullah Ta'ala untuk abak wa umat sekalian kami mengingatkan jangan lupa untuk presensi hadir ya karena presensi kehadiran Antum insya Allah akan kami catat untuk nilai keaktifan yang akan sangat berpengaruh pada nilai rapot Ananda nanti terutama untuk yang SD jadi jangan lupa untuk presensi masuk dan presensi keluar kemudian untuk pengumuman juga bagi Antum sekalian yang telilah pada pekan kemarin panahan untuk abak sudah mulai untuk anak-anak kemarin juga ikut bareng-bareng jadi kita ya kumpul untuk memanah bersama setelahnya monggo dimanfaatkan ya bagi abak yang ingin menjalin ukuah kami juga mengundang sebenarnya warga di perumahan Gren Suroso ya tidak bisa bersama tapi kudar Allah belum bisa hadir ya mudah-mudahan mudah-mudahan pada pekan-pekan berikutnya ya nanti kita bisa menjalin ukuah disana sambil memanah bersama dan tentu adalah ada Pak Irwan yang membimbing kita dan kemudian ada Abu Altaf yang membimbing kita punya dua genre ya setelahnya dua aliran panahan yaitu untuk yang modern dan untuk yang tradisional jadi terserah Antum ketika ingin memilih apakah ingin belajar yang modern atau yang tradisional demikian pengumuman singkat dari kita insyaallah untuk selebihnya kita insyaallah akan membahas tentang sahabat Nabi masih di sana nanti kita serahkan pembahasannya langsung kepada Ustadzuna Abdullah Amin Afidhullah Ta'ala Fata Wadah Al-Mashkura ya Ustadzani Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa anna'audu billahi min şururur anfusina wa min seyiati aamadina min yahdihi allahu falamudillalah wa min yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquu allaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalakaminha zawjaha wa basa minhuma rijana kathira wa nisa'ah Wa attaquu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alikum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaquu allaha wa quulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yakfir lakum zhunubakum wa man yu'ti allaha wa rasulahu faqad faaza fawzan adima Amma baat fa inna astaqual hadithi kitabullah Wa khir al hadihah di muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhulalah wa kulla dhulalatin finnar Wa baat Jemaah sekalian yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab sar khusunnah Karya al-imam al-muzani rahimah allahu ta'ala Dan dalam pembahasan yang sebelumnya Kita telah membacakan apa yang disampaikan oleh Al-imam al-muzani rahimah allahu ta'ala Berkaitan dengan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan kita telah membacakan Tentang keyakinan ahlu sunnah Wal-jamaah Dan apa yang disebutkan oleh al-imam al-muzani rahimah allahu ta'ala Dan termasuk ini adalah merupakan keyakinan Al-imam musyafi'i dan para imam yang lainnya Dan keyakinan terhadap para sahabat Termasuk salah satu yang menentukan Keselamatan seseorang dalam pemahaman mereka Di dalam Islam Dan sejauh mana kesesatan Seseorang di dalam memahami agama ini Salah satu parameter ukuran patokan Terhadap hal ini Adalah berkaitan dengan keyakinan Dia terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sehingga para ulama menyebutkan Masalah ini Sikap keyakinan terhadap para sahabat Adalah salah satu bagian dari akidah Yang harus tertanam di dalam diri seseorang muslim Dan sejauh mana keyakinan dia terhadap Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka demikian pula Sejauh mana kebenaran dan pemahaman yang lurus Di dalam agama ini Kita telah membahas Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muza Dengan Keutamaan Khulafa'ur Rashidun Keutamaan Empat manusia terbaik Di dalam Islam atau di dalam Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan ini adalah perkara yang disepakati Keutama Abu Bakar dan Umar Radiyallahu anhu Radiyallahu anhumah Dan jumhur ulama Dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hingga Para ulama hari ini Mereka mayoritas Meyakini Bahwa manusia terbaik Yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Adalah Khulafa'ur Rashidun Sesuai dengan nurutan kekhilafahan mereka Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu Kemudian Osman ibn Affan radiyallahu anhu Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhumah Dan kita telah membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tentang keutamaan mereka Baik secara global maupun secara rinci satu persatu Tentang keutamaan mereka ini Nah Setelah empat khulafa'ur Rashidun Maka kita sekarang membahas Setelah empat khulafa'ur Rashidun ini Ada urutan keutamaan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan kita akan membahas secara global Karena tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat ini Menyebutkan keutamaan mereka secara rinci Akan tetapi Kita akan membahas secara global Urutan Para sahabat dalam keutamaan mereka Didahului Dengan empat khulafa'ur Rashidun Dan yang kita masuk sekarang adalah Sisa dari yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sepuluh manusia terbaik Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang disebutkan satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemudian beliau mengatakan Summal baqina minal asyara Kemudian albaqina minal asyara Kemudian sisa setelah empat ini Yang tersisa dari sepuluh orang Yaitu enam orang Setelah empat khulafa'ur Rashidun Yang mereka ini Sepuluh orang ini Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah memastikan Bahwa mereka Bakal masuk surga Mereka ini Bakal masuk surga secara pasti Dan jika disebut masuk surga Maka yang dimaksudkan adalah Langsung masuk surga Tanpa Ada Adab Bahkan Termasuk tanpa Hisab Termasuk tanpa hisab dan tanpa adab Meskipun yang jelas adalah Tanpa adab Ada pun hisab Maka Tidak disebutkan secara khusus Untuk sepuluh ini Tetapi mereka adalah manusia terbaik Di umat Rasulullah ini Yang bakal menempat di surga paling tinggi Nah inilah yang dimaksudkan Dengan sepuluh orang Yang dipastikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Masuk surga Dan kita memurnikan Untuk setiap Orang dari kalangan mereka Yang sepuluh ini Kecintaan Kecintaan sesuai dengan kadar Yang dipastikan Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dari keutamaan mereka Kemudian baru Para sahabat selain yang sepuluh ini Yang memang disebutkan keutamaan mereka Nah siapa saja Sepuluh orang yang terjamin masuk surga ini Yang disebut Al-asyarah al-mubasyari nabil jenna Sepuluh orang yang dikabarkan Pasti bakal masuk surga Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Karena Rasulullah menyebutkan mereka ini Dalam satu hadis Dalam satu hadis disebutkan Namanya oleh Rasulullah Sepuluh orang Satu persatu Ini yaitu apa Dalam sebagian lafaz Rasulullah bersabda Ini Abu Bakrin fil jannah Abu Bakar di surga Ini yang pertama Umaru fil jannah Umar bin Khattab Radiyallahu anhu fil jannah Di surga Ini langsung disebutkan Di surga Yang ketiga Osman fil jannah Osman di surga Dan yang keempat Aliun fil jannah Ali bin Nabi Tualib radiyallahu anhu Fil jannah Di surga Wa talhatu fil jannah Talha Di surga Wa zubair Kemudian Yang keenam Al-zubair fil jannah Zubair di surga Kemudian yang ketujuh Abdul Rahman bin Awu fil jannah Abdul Rahman bin Awu Qadilallahu anhu Di surga Yang kedelapan Sa'ad fil jannah Sa'ad bin Abi Waqqas Di surga Wa Sa'id bin Zaid Fil jannah Kemudian yang ke sembilan Sa'id bin Zaid Di surga Dan yang ke sepuluh Abu Baidah Ibn al-Jarrah Abu Baidah Ibn al-Jarrah Di surga Masya Allah Ini sepuluh orang yang Disebutkan Satu persatu Dari hadis ini Bisa diambil Dan ini adalah Pendama jumhur ulama Dan kesepakatan Sepuluh ini Di kalangan para ulama Meskipun ada perbedaan Sebagian riwayat Yang menyebutkan Didahulukannya Sebagian atas yang lainnya Akan tetapi Empat sahabat Yang disebutkan Oleh Rasulullah SAW Fil jannah Pertama kali Abu Bakar Dan seterusnya Kulafah Rasidun Maka Itu yang jelas-jelas Disebutkan Empat urutan pertama Ada pun sisanya Ada sebagian Yang dimajukan Sebagian yang Diakhirkan Maka ini Menunjukkan Adanya Kedekatan Urutan tersebut Sisa dari Empat Kulafah Rasidun Ada pun yang Empat Maka urutannya Tidak ada Perbedaan Nah disebutkan Dalam sebagian Baid-baid Syair Oleh sebagian Ulama Disusun Diantaranya Yang disebutkan Oleh Ibnu Abi Dawud Dalam Ha'iyahnya Beliau Beliau mengatakan Wakul Inna khairan Nasi Ba'ada Muhammadin Katakanlah Sungguhnya Sebaik-baik Manusia Setelah Muhammad Yang didahulukan Kedua orang Yang didahulukan Adalah Wazirahu Kedua menterinya Kedua pembantu beliau Penerus beliau Yaitu Abu Bakar Dan Umar Yang disebut dengan Wazirah Rasulullah Kedua menteri Rasulullah Karena Kedua sahabat ini Abu Bakar Dan Wazirah Wazirah Bersama Rasulullah S.W.T. Kemana Rasulullah Pergi Yang diajak Apabila beliau Mengajak Orang lain Maka yang Hampir bisa Dipastikan Tidak akan Tertinggal Abu Bakar Dan Umar Ini Dua orang Yang Mengiringi Rasulullah Rasulullah S.W.T. 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 Kemudian Yang ketiga Yang paling Rojih Di antara Sahabat yang lain Adalah Usman S.W.T. 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 Ini Usman Yang paling Rojih Yang paling Kuat Keutamaan Nomor Ketiga Setelah Abu Bakar Dan Umar Masya Allah Ada pun Yang keempat Disebutkan Yang ketiga Yang paling Rojih Adalah Usman Yang keempat Sebaik-baik Manusia Setelah Tiga orang Yang sebelumnya Yaitu Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Haliful Khairi Bil Khair Yang gabungkan Kebaikan Dengan kebaikannya Artinya Banyak kebaikan Yang dimiliki Oleh Ali Munjih Dan yang membuat Keberhasilan Baginya Yang Kebaikan-kebaikan Itu Menjadikan Ali Menjadi orang Yang Yang Berhasil Munjih Mendapatkan Keberhasilan Karena Keutamaan Kebaikan Yang dimilikinya Dan Sungguhnya Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Lagi Diragukan Tentang Mereka Ini Empat Orang Sahabat Ini Tidak Diragukan Bahwa Mereka Nujubil Firdaus Bin Nuri Tasra Bahwa Mereka Itu Adalah Berada Di Atas Nujubil Firdaus Mereka Berada Di Dalam Surga Firdaus Paling Tinggi Puncaknya Firdaus Nujubil Firdaus Bin Nuri Tasra Bin Nuri Tasra Dengan Cahaya Mereka Itu Diterang Benderang Kemudian Setelah Empat Ini Sa'idun Wasa'adun Wabnu Awfin Watalhatu Kemudian Sa'id Ibnu Zaid Kemudian Yang Ke Enam Sa'ad Bin Nabi Waqas Yang Ketujuh Ibnu Auf Abdurrahman Bin Auf Kemudian Yang Kedelapan Watalhatu Dan Talha Wa Amirun Abu Baidah Ibn Jarrah Abu Baidah Amir Ibn Jarrah Radiyallahu Anhu Fahwa Fa'fihr Wa Amiru Fihrin Abu Ubaidah Ibn Jarrah Fihr Amirnya Fihr Yaitu Quraish Wa Zubairul Mumaddahu Dan Zubair Yang Terpuji MasyaAllah Nah Ini Sepuluh Orang Sahabat Yang Masuk Dalam Suruh Dengan Berbagai Keutamaan Masing-masing Disebutkan Mereka Ini Oleh Rasulullah S.A.W. Ini Oleh Rasulullah S.A.W. Nah Disebutkan Bahwa Abu Bakar Siddiq Setelah Menyebutkan Sepuluh orang ini Atau Keutamaan Sepuluh orang ini Nah Abu Bakar Siddiq Pernah Menyebutkan Tentang Keutamaan Sebagian Sahabat Meskipun Abu Bakar Adalah Seorang Yang Paling Afdal Di Kelangan Mereka Tetapi Abu Bakar Juga Menyebutkan Berbagai Keutamaan Sahabat Yang Lain Terutama Dari Kelangan Sepuluh Ini Di Antaranya Tolha Tolha Yang Disebutkan Yang Kelima Dalam Riwayat Yang Yang Tadi Saya Sampaikan Maka Abu Bakar Siddiq Menyebutkan Tentang Keutamaan Tolha Ketika Perang Uhud Perang Uhud Ini Rasulullah Memuji Tolha Dan Abu Bakar Radiyallahu Anhu Menceritakan Kata Beliau Zaka Ya Munkulluh Litalha Hari Itu Semuanya Adalah Untuk Tolha Artinya Keutamaan Tolha Terangkat Salah Satunya Terlihat Pada Saat Perang Uhud Masya Allah Disitu Perang Tolha Demikian Besarnya Demikian Besarnya Masya Allah Sehingga Ini Salah Satu Keutamaan Tolha Di Di Dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Dari Sahabat Abu Usman Yang Mengatakan Nam Nam Yab Nabi Biba Aditil Kal Ayyamin Lati Qat Al Rasulullah Gair Tolha Was Itu Pada Waktu Perang Uhud Tidak Tersisa Bersama Nabi Pada Sebagian Hari-hari Dimana Rasulullah Berperang Di Dalamnya Selain Tolha Dan Saat Tolha Dan Nabi Allah Pada Saat Itu Tolha Menjaga Rasulullah Di saat Yang lain Banyak Sahabat Yang Sebagian Di antara Mereka Memikirkan Ataukah Mereka Berlari Menjauh Sebagian Sahabat Ini Dari Perang Uhud Yang Sempat Kaum Muslimin Mereka Terpecah Hingga Berpencar Sehingga Sebagian Di antara Sahabat Pun Pergi Meninggalkan Medan Pertempuran Karena Sedemikian Kuatnya Pertempuran Tersebut Mengkhawatirkan Keadaan Mereka Tetapi Tolha Nantiasa Menjaga Rasulullah S.A.W. Dengan Keberaniannya Maka Disinilah Kebaikan Tolha Dan di antaranya Dikatakan Juga oleh Qais Nabi Hazim Saya melihat Tangan 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 Tolha Yang Melindungi Nabi S.A.W. Telah Telah Terluka Terputus Bahkan Dan itu Karena Melindungi Rasulullah S.A.W. Demikianlah Perjuangan Tolha Pada Waktu Perang Uhud Di saat Rasulullah Hampir Terbunuh Ini Seandainya Bukan Karena Tolha Masya Allah Dan ini Adalah Merupakan Perlindungan Allah Melalui Tolha Allah Melindungi Rasulullah S.A.W. Dengan adanya Para sahabat Yang benar-benar Memikir Tidak Memikirkan Nyawa Mereka Yang Ada Di hadapan Mereka Adalah Rasulullah S.A.W. Yang mereka Lindungi Dengan Nyawa Mereka Karena Itulah Abu Bakar S.A.W. Rata Allah Mengatakan Hari Itu Semuanya Adalah Untuk Tolha Karena Perlindungan Yang Sepenuhnya Terhadap Rasulullah S.A.W. Yang Tidak Tidak Memikirkan Dirinya Sendiri Keselamatan Dirinya Yang Ada Adalah Keselamatan Rasulullah S.A.W. Karena Saat Itu Saat Yang Sangat Genting Subhanallah Ini Salah Satu Jasad Talha Kemudian Disebutkan Keutamaan Yang Lainnya Yaitu Zubair Yang Disebutkan Keenam Tadi Disebutkan Yang Keenam Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Dari Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Jabir Bin Abdillah Menceritakan Ini Dalam Hadis Bukhari Dan Muslim Juga Dari Jabir Radiyallahu Anhu Jabir Bin Abdillah Rasulullah S.A.W. Boleh bersabda Pada waktu Perang Ahzab Perang Ahzab Termasuk Perang Yang Luar Biasa Perjuangan Para Sahabat Rasulullah S.A.W. Mereka Bertahan Di Madinah Dalam Kondisi Yang Sangat Genting Dalam Kondisi Kelaparan Dimana Diembargo Sebelum Terjadinya Perang Ahzab Dalam Kondisi Cuaca Yang Tidak Berpihak Dan Kesulitan Pada Waktu Perang Ahzab Disitu Az-Zubair Memiliki Peran Yang Luar Biasa Ketika Rasulullah Bertanya Disini Peran Az-Zubair Kata Rasulullah Siapa Yang Bisa Menyampaikan Kepadaku Berita Tentang Kaum Itu Mereka Lahzab Yang Bersatu Mereka Ini Berkumpul Dari Berbagai Kobilah Bangsa Arap Bersatu Berkoalisi Untuk Menyerang Madinah Langsung Menyerang Madinah Bayangkan Disini Karena Itu Disebut Dengan Perang Ahzab Perang Koalisi Perang Koalisi Luar Biasa Musuh Yang Demikian Kuat Besar Dan Mereka Menyerang Tiba-tiba Kemadinah Dan Persiapan Yang Sangat Mendesak Hingga Kemudian Salman Al-Farisi Dalam Musyawarah Mengusulkan Sebuah Sistem Sebuah Taktik Perangan Dalam Kondisi Yang Mendesak Yang Terdesak Untuk Menggali Parit Karena Tidak Memungkinkan Untuk Membuat Benteng Pertahanan Yang Butuhkan Waktu Yang Sangat Lama Akan Tapi Dengan Dibikin Benteng Maka Disitulah Pertahanan Kau Muslimin Dan Ini Ide Yang Sangat Cemerlang Dari Salman Al-Farisi Rasulullah Dan Disitulah Kemudian Rasulullah S.A.W. Setelah Terbangun Parit Sehingga Disebut Perang Ahzab Juga Perang Kondak Perang Parit Karena Dibangun Parit Sebagai Pengganti Benteng Kata Rasulullah Siapa Yang Bisa Mengabarkan Kepadaku Berita Tentang Mereka Maka Zuber Langsung Menjawab Saya Ya Rasulullah Anak Kemudian Rasulullah S.A.W. Bertanya Laki Siapa Yang Bisa Mendatangkan Kepadaku Berita Tentang Kaum Itu Zuber Kembali Menjawab Saya Anak Kemudian Yang Ketiga Zuber Yang Mengatakan Anak Maka Rasulullah Kemudian Mengatakan Innalikulli Nabi Hawari Sesungguhnya Setiap Nabi Memiliki Hawari Hawari Adalah Penolong Hawari Pahlawan Wahawari Az-Zubair Dan Pahlawanku Adalah Zubair Penolongku Adalah Zubair Masya Allah Di sini Peran Az-Zubair Dalam Perang Azab Teruji Dan Semangat Dan Seseorang Ketika Ditugaskan Untuk Menjadi Mata-mata Intelijen Di sini Butuh Ke Ke Kehati-hatian Karena Taruhannya Adalah Nyawa Dan Zubair Satu-satunya Siap Bahkan Tiga kali Rasulullah Bertanya Maka Yang bersedia Zubair Karena Beratnya Tugas Ini Beratnya Tugas Sebahal Allah Karena Risikonya Zubair Akan Dikenal Akan Tetapi Zubair Yang Menjalankan Hal Ini Yang Siap Untuk Menjadi Intel Waktu itu Kalau bahasa kita Sekarang Masya Allah Nah Inilah Keutamaannya Keutamaan Mereka Nah Kemudian Ada Satu hadis Rasulullah S.W. Dalam hadis Marwan Al-Hakam Menceritakan Sahabat Usman Usman Waktu itu Tertimpa Mimisan Yang Sangat Kuat Hingga Terhalang Dari Haji Waktu itu Dan Berwasiat Usman Berwasiat Karena Berwasiat Karena Ada Kekhawatiran Keluar Darah Terus Mimisan Ketika itu Ada Seorang Quresh Yang Masuk Masuk Kepada Usman Dan Mengatakan Istaklif Carilah Pengganti Angkatlah Siapa Yang Akan Menggantikan Dirimu Karena Dikhawatirkan Usman Akan Meninggal Karena Sakit Dan Mimisan Yang Terus Menerus Ini Yang Luar Biasa Dirasakan Dan Mereka Mengkhawatirkan Sebelum Usman Mengangkat Penggantinya Dikhawatirkan Akan Terjadi Gejolak Jika Tidak Diangkat Maka Usman Bertanya Apa Mereka Mengatakan Demikian Iya Siapa Kata Usman Usman Diam Ada Seorang Yang Lain Yang Kemungkinan Adalah Haris Haris Suka Mengatakan Angkatlah Pengganti Usman Mengkata Mereka Mengatakan Demikian Artinya Para Sahabat Mereka Yang Menganjurkan Ataukah Yang Meminta Hal Ini Mereka Waktu itu Haris Mengatakan Iya Kemudian Ditanya Man Siapa Dia Usman Tidak Menjawab Mungkin Mereka Mengatakan Zubair Disini Usman Ditanya Atau Mereka Menyebutkan Menyebutkan Nama Siapa Yang Layan Setelah Usman Kata Mereka Zubair Maka Usman Mengatakan Iya Dan Waktu itu Usman Mengatakan Demi Yang Liriku Ada Di Tangannya Sungguhnya Dia Adalah Yang Terbaik Di Antara Mereka Selama Yang Saya Ketahui Sejauh Yang Aku Ketahui Sungguh Dia Adalah Orang Yang Paling Cintai Rasulullah Ini Dan Kemudian Dikatakan Amal Dalam Sebagian Riwayat Usman Mengatakan Demi Allah Sungguhnya Kalian Mengetahui Bahwa Dia Adalah Yang Terbaik Saat Ini Dia Yang Terbaik Nah Disini Usman Ibn Affar Memuji Azubair Demikan Juga Yang Disebutkan Oleh Putranya Abdullah Zubair Menceritakan Tentang Perang Azad Kata Abdullah Zubair Aku Waktu itu Bersama Umar Nabi Salama Untuk Ditugaskan Untuk Menjaga Para wanita Artinya Berjaga-jaga Di Campnya Dimana Para wanita Dikumpulkan Waktu itu Di Madinah Di satu tempat Dan disitu Dijaga Salah satu Adalah Abdullah bin Zubair Atau bersama Para wanita Ternyata Waktu itu Zubair Naik Di atas Kendaraannya Kudanya Yang Waktu itu Datang Ke Bani Quraidah Dua Atau Tiga Kali Artinya Waktu itu Di Madinah Ada Bani Quraidah Yang Berada Di Belakang Di Belakang Para sahabat Dan mereka Berkhianat Mereka Berkhianat Maka Abdullah Bin Zubair Menceritakan Saya berada Di Campnya Atau Kompleksnya Para wanita Untuk menjaga Mereka Sementara Azubair Bolak Balik Dari Bani Quraidah Dua atau Tiga Kali Ketika Saya kembali Saya bertanya Wahai Ayah Saya melihat Engkau Bolak Balik Kemudian Azubair Bertanya Apa Engkau Melihat Wahai Anakku Saya Menjawab Ya Kemudian Azubair Berkata Sungguhnya Rasulullah S.A.W. Bersabda Siapa Yang Datang Kepada Bani Quraidah Menyampaikan Berita Kepadaku Tentang Mereka Maka Saya pun Berangkat Ketika Rasulullah Ketika Saya Kembali Rasulullah S.A.W. Mengumpulkan Aku Bersama Kedua Orang Tuanya Artinya Mengumpulkan Kedua Orang Tuanya Untuk Untuk Menebus Diriku Subhanallah Kata Rasulullah Beliau Mengatakan Fidah Aku Tebus Engkau Dengan Ayah Dan Ibuku Artinya Rasulullah Demikian Demikian Cintanya Kepada Azubair Demikian Kuatnya Keutamaan Azubair Hingga Rasulullah Pun Mengucapkan Kalimat Tebusan Dan itu Tidaklah Diucapkan Kalimat Tebusan Dengan Kedua Orang Tua Kecuali Untuk Menunjukkan Bahwa Orang Yang Dikatakan Itu Orang Yang Paling Dimuliakan Bahkan Mau Ditebus Dengan Kedua Orang Tuanya Seandainya Terjadi Apa-apa Terhadap Azubair Nah Ini Itulah Keutamaan Azubair Tidak Ada Orang Yang Kemudian Dikatakan Seperti Ini Dan Itulah Yang Menjadikan Azubair Demikian Bahagianya Dengan Ucapan Rasulullah Aku Tebus Engkau Dengan Ayah Dan Ibu Masya Allah Ini Hadis Yang Dikakan Bukhari Dan Kemudian Juga Yang Lainnya Demikian Banyak Sekali Hadis Hadis Yang Mengabarkan Tentang Keutamaan Satu Persatu Para Sahabat Terutama Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Dan Zubair Salah Satu Di Antara Yang Memiliki Keutamaan Dalam Berbagai Kesempatan Bukan Hanya Dalam Perang Azab Demikian Juga Dalam Perang Yarbuk Sehingga Dalam Peristiwa Yarbuk Maka Azubair Memiliki Keutaman Yang Besar Dalam Sebagian Rifayat Dalam Sayyih Muslim Disebutkan Dari Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. Ketika itu Bersama Abu Bakar Di Gua Hurairah Kemudian Pernah Suatu Ketika Bersama Umar Usman Ali Tolha Zubair Ketika itu Di Hurairah Kemudian Bergoncang Batu Yang Ada Di Sana Rasulullah S.A.W. Waktu itu Mengatakan Tenang Wahai Batu Karena Sesungguhnya Di atasmu Tidak ada Kecuali Seorang Nabi Atau Siddiq Siddiq Itu Abu Bakar Siddiq Atau Syahid Atau Orang Itu Adalah Seorang Yang Syahid Dan Ternyata Mereka Semuanya Selain Rasulullah Dan Abu Bakar Siddiq Mereka Semuanya Mati Syahid Semuanya Mati Syahid Subhanallah Termasuk Dalam Sebagian Riwayat Waktu itu Ada Sa'ad Bin Abi Waqqas Rasulullah Menyebutkan Tidak ada Kecuali Nabi Siddiq Atau Syahid Di Atas Bukit Ini Yang Di Dalamnya Ada Hira Angguah Hira Di Sini Menunjukkan Bagaimana Keutamaan Para Sahabat Demikian Juga Dalam Hadis Yang Lainnya Bukhari Dan Muslim Masya Allah Kata Rasulullah Pernah Satu Ketika Satu Malam Rasulullah Dalam Kondisi Genting Rasulullah Ketika itu Bertanya Seandainya Ada Seseorang Salihan Yang Salih Min Ashabi Jadi Di antara Sahabatku Yang bisa Berjaga-jaga Untuk Kumalam Maka Aisyah Berkata Kami Dengar Ada Suara Pedang Kalau Rasulullah Rasulullah Maka Rasulullah Rasulullah Waktu itu Bertanya Siapa Ini Dijawab Oleh Nabi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Saya Mendengar Suara Dengkuran Rasulullah Rasulullah Masya Allah Ini Berbagai Keutamaan Para sahabat Ini Keutamaan Para sahabat Rasulullah Dan Rasulullah Menyebutkan Hal ini Menyebutkan Hal ini Yaitu Aku tebus Engkau Dengan Ayah Dan ibuku Ini Dikatakan Rasulullah Kepada Beberapa orang Sahabat Rasulullah Di antaranya Tadi Kepada Zubair Kemudian Kepada Sa'ad Bin Malik Yaitu Salah satu Di antara Sepuluh orang Masuk surga ini Irmi Fidaka Abiyom Lemparkan Maksudnya Karena beliau Termasuk Pemanah Yang ulung Maka Ketika Perang Uhud Rasulullah Berkata Irmi Fidaka Abiyom Lemparkan Panahmu Aku tebus Engkau Dengan Ayah Dan ibuku Masya Allah Ini yang Luar biasa Aku tebus Engkau Dengan Ayah Dan ibuku Ini hadis-hadis Yang Sahih Yang menceritakan Satu persatu Sahabat Dari sepuluh Orang Masuk surga Ini Termasuk yang Diceritakan oleh Amir Bin Sa'ad Bin Nabi Okos Dari Dari ayahnya Sa'ad Bin Nabi Okos Sa'ad Bin Malik Ini Yang Rasulullah Mengatakan Tebusan Untuk Dirinya Pada Waktu Perang Uhud Maka Ada Seorang Misrikin Waktu Itu Ada Yang Membakar Dan Menyerang Kau Muslimin Nabi Berkata Kepada Sa'ad Bin Nabi Okos Lempar Maksudnya Anak Panahmu Lepaskan Aku Tebus Kau Dengan Ayah Dan Ibuku Ketika Itu Sa'ad Bin Nabi Okos Yang Yang Dikatakan Rasulullah Masya Allah Dan Berbagai Keutamanya Abubaydah Yang disebut Rasulullah S.A.W Innalikuli Umatin Aminan Sungguhnya Setiap Umat Ada Orang Yang Dipercaya Ada Orang Kepercayaan Di Umat Itu Dan Sesungguhnya Aminana Ayatuhl Umat Dan Sungguhnya Orang Kepercayaan Kita Wahai Umat Ini Adalah Abubaydah Ya Masya Allah Ini Sepuluh orang Yang Dijamin Masuk Surga Dan Hadis-hadis Yang Seperti Ini Menunjukkan Kepada Kita Bagaimana Keutaman Mereka Para Sahabat Kemudian Al-Muzani Beliau Mengatakan Dan Kita Memurnikan Untuk Setiap Orang Mereka Ini Kecintaan Sesuai Dengan Kadar Urutan Keutamaan Yang Disebutkan Secara Pasti Dipastikan Rasulullah S.A.W Keutamaan Yang Dipastikan Dari Sepuluh Orang Ini Sehingga Keutamaan Kedudukan Itulah Yang Menentukan Tingkatan Kecintaan Kita Kita Mencintai Abu Bakar Lebih Daripada Kecintaan Kita Terhadap Umar Lebih Daripada Keutamaan Setelahnya Sahabat Sahabat Yang Lain Kemudian Sepuluh Orang Dibandingkan Dengan Sahabat Yang Lain Kita Mencintai Mereka Semuanya Tetapi Ada Urutan Cinta Keutamaan Para Sahabat Menjadikan Cinta Kita Sesuai Dengan Urutan Tersebut Yang Disebutkan Rasulullah Rasulullah menghormati mereka, bahkan menebus dengan ayah dan ibunya. Ini bukan perkataan ringan. Kemudian, kata Imam Al-Muzani, kemudian selain 10 orang dari kalangan sahabat ini setelah mereka. Artinya kita juga memurnikan kecintaan kepada seluruh sahabat setelah 10 orang ini, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mencintai mereka. Maka mencintai para sahabat adalah bagian dari agama ini. Karena mereka orang-orang yang pertama kali masuk Islam, pertama kali yang menolong agama ini, berda'wah, dan yang lainnya. Karena mereka memiliki keutamaan, cukup keutamaan melihat dan mendengar Rasulullah. mendengar suara Rasulullah, melihat wajah Rasulullah SAW, meskipun tidak sampai mendengar hadis, melihat dari jauh, itu sudah memiliki keutamaan. Melihat Nabi di masa hidupnya dan dia beriman pada waktu itu, ini sebuah keutamaan besar. Sebuah keutamaan yang sangat besar. Dan cinta kepada mereka, para sahabat, adalah bukti keimanan, tanda-tanda keimanan. Sebagaimana kebencian terhadap para sahabat adalah tanda-tanda kemunafika. Seandainya kita bisa menunjuk hidung setiap orang munafik, maka salah satu yang paling pertama untuk kita tunjuk hidung mereka adalah yang membenci para sahabat. Seperti halnya kaum rafidah, yang jelas-jelas menjadi keyakinan. Keyakinan yang tidak bisa ditawar. Kebencian terhadap Abu Bakar dan Abu Waqam. Waliyahdubillah. Ini. Maka, ini tanda-tanda kemunafikan. Benci para sahabat, tidak suka mengkritisi sahabat. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh kaum, kaum kufar, kaum Yahudi. Waliyahdubillah. Hal ini adalah justru tanda-tanda kemunafikan. Nabi berkata, beliau bersabda, ayatul iman hubul ansor. Tanda iman itu cinta kepada ansor. Ayatul iman hubul ansor. Tanda-tanda kemunafikan itu membenci kaum ansor. Apalagi muhajirin. Para sahabat muhajirin. Ansor. Secara umum muhajirin di atas ansor. Tetapi secara khusus, ansor ini memiliki peransah. Kebencian terhadap mereka, itu menunjukkan kemunafikan. Beliau juga mengatakan, Tidaklah mencintai para sahabat ansor, kecuali orang mu'min. Dan tidaklah membenci kaum muhajirin, kaum ansor. Ini kaum ansor, kecuali munafik. Orang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cintai dia. Orang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Subhanallah. Ini hadis yang luar biasa. Yang dikeluarkan iman Bukhari r.a. Tanda kemunafikan sahabat ansor. Selain para sahabat kurais, maka mereka yang terbaik sahabat ansor r.a. Dan ini perkataan Rasulullah. Liman al-Tuhawi mengatakan, Kita mencintai para sahabat Rasulullah dan tidak berlebihan dalam mencintai seorang kekalangan mereka. Cinta berlebihan, maksudnya melebihi batas cinta kepada Rasulullah s.a.w. Kita mencintai Rasulullah di atas manusia yang lainnya. Kemudian setelah itu terwujud, maka cinta kepada para sahabat. Dan itu bagian dari keimanan. Semakin tinggi, semakin tinggi juga keimanan mereka. Dan kata Imam Tahuwila, kita tidak berlepas diri dari satu pun sahabat Rasulullah. Kita benci dengan siapapun yang membenci mereka. Tanpa ada kebaikan yang disebutkan oleh mereka. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Cinta, kecintaan kepada mereka adalah bagian dari agama. Ini, dari keimanan, dari ehsan seseorang. Wabuk Duhum sementara kebalikannya. Benci kepada para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan tugjan melampaui batas. Masya Allah. Sehingga ini bagian dari agama ini. Cinta kepada sahabat, cinta kepada sahabat muhajirin dan ansar. Dan siapa lagi selain mereka. Nah ini. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan, dan diyakini dikatakan keutamaan mereka. Dan mereka dipuji, disebutkan dengan berbagai keutamaan. Perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Nah ini. Subhanallah. Imam Al-Muzani menyebutkan di dalam kitab ini, hak di antara hak-hak sahabat. Yaitu apa? Yaitu menyebutkan keutamaan dan mana menaqib mereka. Kelebihan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam kitabnya tentang keutamaan mereka. Keutamaan, lahir dan batin. Dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, ilfuqara ilmuhajirin, untuk kaum faqir, kaum muhajir, yang mereka dikeluarkan dari tempat tinggal mereka. Dari rumah-rumah pribadi mereka. Dikeluarkan, diusir. Atau terusir karena keadaan yang ada di Mekah. Wa'amualihi. Mereka meninggalkan harta mereka. Mereka hanya mengharapkan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wa'adu'an. Demikian juga wa'adu'ana. Keridu'an Allah. Wa'yan surun Allah wa Rasulah. Mereka hanya ingin menolong Allah dan Rasulullah. Ula'ika humus sadiku. Dan mereka orang-orang yang benar, jujur. Allah maha tahu siapa di antara manusia yang jujur. Subhanallah. Ini salah satu contoh konkret tentang penjagaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dan orang-orang yang mendatangi. Atau tinggal di negeri ini. Tinggal di negeri Madinah. Dan mereka beriman. Sebelum mereka. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Kaum ansar. Mereka dengan sukaryanya. Seakan sudah saudara yang sudah kena lama. Mereka ketika datang dipersaudarakan Rasulullah S.A.W. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Melebihi batas persaudaraan. Walaya jiduna fi sudurihim hajat. Dan tidak ada hajat dalam hati mereka. Artinya, keinginan pamrih yang mereka harapkan dari para sahabat yang datang. Muhajirin. Subhanallah. Tidaklah mereka itu ingin rebutnya dari apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka yuk sirun. Mereka lebih mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya. Walaupun Nabi Muhammad khusus, bahkan seandainya pun terjadi kelaparan. Mereka lebih mendahulukan sahabat Rasulullah. Subhanallah. Barang siapa yang telah bisa menahan diri dari burukan hatinya. Mereka orang-orang yang sukses. Sukses dunia akhirat. Subhanallah. Itu secara rinci keutamaan sahabat Muhajirin, keutamaan sahabat Amsar, dan lain-lain. Kemudian secara umum para sahabat Rasulullah. Kata beliau, kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla, Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda walal kufari ruhamahu bainahmu. Muhammad sebagai utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Mereka orang-orang yang asyidda walal kufari. Orang yang keras terhadap orang kafir. Ruhamahu bainahmu. Dan menyayangi sesama mereka. Tarahum ruka'an sujjadah. Engkau melihat mereka itu ruku sujud. Yaptahu nafadra minallah. Walidwana. Mereka berdoa. Allah mengharapkan karunia dan mengharapkan ridha. Simam fi wujuhi minasari sujud. Cirinya mereka itu ada di wajah mereka. Bekas sujud. Demikianlah perumpamaan dalam Torah. Bukan perumpamaan dalam Injil. Seperti halnya tanaman yang ditularkan. Benihnya kemudian semakin membesar, semakin tinggi. Ala suqih. Berdiri di atas akarnya dan batangnya. menyenangkan orang-orang petani untuk membuat marah muruk orang-orang takut. Allah jamin di sini. Allah jamin. Allah berjanji untuk orang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka yaitu ampunan dan besar pahala yang sangat besar. InsyaAllah. Demikianlah para salaf. Mereka mengumpulkan dengan semangat keutamaan para sahabat yang disebutkan dalam berbagai tulisan yang banyak sekali. Baik itu tulisan terpisah ataukah sebagai syarah terhadap beberapa kitab yang sudah sahih, bukhari, muslim, dan yang lain. Supaya manusia mengetahui kedudukan para sahabat. Menghormati mereka. Kita tidak akan bisa mampu mengejar mereka. Kita justru bisanya adalah menjadi tetangga mereka. Itu masih memungkinkan. Kita ingin dekat dengan sahabat Rasulullah dengan Rasulullah dan para sahabatnya. MasyaAllah. Kemudian Imam Al-Mu'zani mengatakan وَنُمْسِكُ عَنِ الْحَوْلِ فِي مَا سَجَ رَبَيْنَوْ Kemudian kita menahan diri untuk tidak berdalam-dalam dalam perkara yang menjadi perselisian para sahabat mereka. Ada beberapa hukum fikir yang memiliki perbedaan tetapi tidak mengeluarkan mereka dari pemahaman yang melurus. MasyaAllah. Keadaan yang berikutnya ini kita menahan untuk kita ini jangan sampai mengorek-ngorek perselisian mereka. Bahkan menuduh-nuduh mereka yang bukan pada tempat. ini hak yang ketiga di antara hak sahabat yaitu tidaknya seorang menahan diri dari apa yang diperselisihkan. Dalam hadis yang diriwetkan Imam Al-Syaq Al-Bani dan demikian juga kata Rasulullah apabila disebut nama sahabatku hati-hati kalian. Perhati-hatilah kalian. Maksudnya apa? Ketika disebutkan tanpa ketika pujian canjungan ketika disebutkan maka hendaknya seseorang muslim menahan diri lisan untuk berbicara. Tidak berdalam-dalam dalam hal ini. Ini mencakup mencakup juga bagi orang yang membaca sejarah untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah. Mana yang benar mana yang salah. Dan ini yang perlu untuk ditegaskan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Kata Allah tilka umatun kotak itu mereka yang sudah meninggal itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka mempunyai hasil dari apa yang mereka usahakan demikian juga kalian berhasil mendapatkan apa yang kalian usahakan. laku makasabtu malatus alunan makan ya malunan kalian tidak akan ditanya burukan apa yang mereka amalkan. kenapa demikian? Karena para sahabat mereka ini dengan kondisi yang ada dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah untuk menunjukkan ini para sahabat mereka juga manusia biasa mereka juga salah dan sebagainya. Ini semakin memperburuk karena itu tidak jika ada yang seperti ini dihindarkan. Ada pun yang disedudukil oleh sebagian ulama tentang kesalahan atau icitihat mereka yang marju maka sudah diwasitkan oleh Rasulullah barang siapa yang di kalangan umatku dia menjadi hakim bersungguh-sungguh kemudian tepat hukumnya maka dia mendapatkan dua ganjara ada pun hukum orang yang beristihad kemudian salah dan tidak meneruskan maka hukumnya adalah kepada Allah dan Allah telah memberikan izin terhadap hal ini saya kulislam dalam sebagian perjelasannya terhadap akhidah lusunah beliau mengatakan kita menahan diri untuk membicarakan perselisian di kalangan sahabat dan mereka mengatakan sungguhnya asar-asar yang diriwayatkan tentang masawi keburukan mereka maka maka ada kemungkinan ada berapa kemungkinan yang pertama diantaranya ada yang dusta jelas dusta yang kedua telah ditambahkan sahih tetapi telah ditambahkan berbagai tambahan yang ketiga diarahkan kepada yang lain keutamaan ini diarahkan bukan kepada Rasulullah keutamaan sementara yang benar adalah mereka itu ada ubur karena mustahid musib yang benar dan yang lainnya Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang sebagian yang terjadi di kalangan sahabat Umar bin Abdul Aziz mengatakan sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika diherankan kenapa tidak mencelah sahabat kenapa tidak menyebutkan kebutuhan demikian dan yang lain sebagainya kenapa Umar bin Abdul Aziz diam bahkan tidak menyinggung masalah itu bahkan menunjukkan kecintaan terhadap sahabat Masya Allah kata Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang masalah para sahabat kata Umar Al-Til Kadima darah itu Allah sucikan ini darinya maka tidak lagi jangan sampai kita itu melumurinya dengan lisan-lisan kita kita telah bebas Allah sucikan kita dari senjata pedang yang Allah telah sucikan maka jangan sampai kita melumuri hal itu dengan lisan-lisan kita kecuali jika itu untuk membela ini membela kehormatan mereka tidak menyampaikan hajat kebutuhan kepada mereka Subhanallah Masya Allah juga menyebutkan tapi jika keluar muncul keluar darinya yang mencelah para sahabat bil batil dengan batil maka ini yang harus diusahakan dan disebutkan dan menyebutkan tentang kebatilan hujah-hujah yang menyelisih hal ini Subhanallah faham kata Mereka itu khiyar ahli ardi badan Nabi mereka itu manusia terbaik dari penduduk bumi ini untuk setelah Nabi mereka setelah Nabi mereka dan disebutkan keriduan Allah terhadap Zubair ini Subhanallah dan menjadikan mereka adalah penolong agamanya penolong agamanya mereka itu adalah para imam kaum muslim inilah keutama mereka yang dipilih oleh Rasulullah S.A.W. dalam hadis Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud mengatakan sungguhnya Allah melihat hatinya para hamba semuanya Allah mendapati diantara manusia itu hati Muhammad S.A.W. khaira kulub ibad adalah sebaik baik hatinya manusia hatinya sang hamba maka Allah pun memilih mereka menyaring mereka Allah utus mereka dengan bahwa risalahnya kemudian setelah itu Allah melihat hatinya para umat Rasulullah setelah ditinggal Rasulullah S.A.W. Allah mendapati malaikat mendapatkannya bahwa itu berada di dalam hati para sahabatnya sebaik hati manusia sebaik baik jiwanya manusia ahli ibadah mereka dijadikan sebagai menterinya Rasulullah S.A.W. yang dekat setiap hari ketemu Rasulullah dan Rasulullah yang berperang melawan keluarga ayahnya di atas agama Allah menjadikan mereka para sahabat arah menteri nabinya mereka berperang di atas agama ini sebagian yang dinukil dari Lafad Lafad yang dinukil dari sahabat Ibn Rasul 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 Uhud kemudian para sahabat muhajirin sementara hijrah itu yang terbaik bahkan lebih baik daripada sekedar jihad disabilillah apalagi terkumpul amalan-amalan ini semuanya Masya Allah mungkin ada yang perlu ditanyakan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Usai Mungkin silahkan teman-teman rekan-rekan yang ingin menulis pertanyaan bisa ditulis di kolom chatting Insya Allah yang saya cek dulu apakah sudah ada yang pertanyaan masuk ini ada yang bertanya Ustad bagaimana cara agar kita bisa menjadi tetangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam di surga dan begini Rasul Rasul Allah Sallallahu Sallam telah menyebutkan ketika ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasul Allah atau Rasul Allah bertanya kepada sahabat ini tentang bagaimana apa yang kau harapkan apa yang kau inginkan maka sahabat tersebut berkata menjawab menjadi tetanggamu Ya Rasul Allah jadi tetanggamu maka Rasul Allah Sallallahu Sallam menyebutkan untuk membantunya untuk memperbanyak sholat memperbanyak sholat kemudian sebagai riwayat memperbanyak sholawat nah ini diantara yang disebutkan Rasul Allah Sallallahu Sallam yaitu memperbanyak amal sholat kemudian doa doa kepada Allah maka berbanyaklah doa doa minta surga firdaus karena surga firdaus surga yang paling tinggi disitu Rasul Allah Sallallahu Sallam berada maka mintalah surga firdaus jangan pikirkan saya layak atau tidak jadi surga firdaus karena untuk menjadi tetangga Rasul Allah harus tinggal di surga firdaus surga firdaus pun bertingkat tingkat maka semakin kita berlomba dalam beramah termasuk menjadi seorang yang syahid maka kita berdoa kepada Allah tidak ada yang bisa mengalahkan doa minta doa kepada Allah minta menjadi tetangga Rasulullah Allah itu akan mengilhamkan kepada seseorang berdoa dengan doa yang Allah subhanahu wa ta'ala bakal mengabulkannya hindarilah apapun yang menghalangi terkabulnya doa harta yang haram pakaian yang haram ucapan perbuatan maka dihindarkan dari yang haram dan berdoa kepada Allah diberikan tempat kedudukan disurpa yang terbaik insyaallah kita bersama-sama berdoa menjadi tetangganya Rasulullah s.a.w. ini secara ringkas secara singkat kita mendekatkan diri kita kepada Allah s.w. dengan salat memperbanyak salat 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 sunnah memperbanyak puasa dan termasuk diantaranya adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah kita berusaha untuk meneladani Rasulullah s.a.w. inilah yang paling penting yaitu kita meneladani Rasulullah mengamalkan sunnah-sunnah beliau apalagi yang wajib maka tambah dengan yang sunnah dan dengan berdoa kepada Allah s.w. ini beberapa perkara yang akan menjadikan kita dekat dengan Rasulullah s.w. dengan kita dekat dengan sunnah dekat dengan sunnah Rasulullah s.w. Masya Allah itu diantara yang bisa kita bahas atau jawaban secara singkat meskipun hadis-hadis tentang hal ini juga banyak diantara yang menyebutkan tentang bagaimana cara dekat dengan Rasulullah ketangga Rasulullah karena surga firdaus dan kita diberikan tidak ada yang bisa menolak kodok ketetapan Allah juali doa bahkan doa itulah ibadah yang sungguhnya kalau kita sudah yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah kita perlu keyakinan ini maka terserah Allah yang penting kita sudah berdoa menjadi tetangga Rasulullah urusan nanti bagaimana urusan belakang Allah yang maha kuasa untuk menjadikan kita atau bahkan seluruh manusia berada di surga firdausnya tapi Allah memilih diantara manusia yang paling ikhlas dalam berdoa kepada Allah maka semakin ikhlas maka itu berarti menunjukkan semakin kekuatan iman ada pada seseorang mungkin demikian secara ringkas apakah diizinkan ini ada yang minta untuk berbicara atau bertanya langsung kalau misalkan diizinkan nanti untuk mungkin yang ikhwan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung tolong raise hand dulu agar tidak bersamaan mungkin ini dari Wahradar mungkin ditanyakan langsung kepada Ustaz Barakalofik Assalamualaikum Assalamualaikum yang menjelaskan yang perselisihan sahabat itu kan call-nya palsu kami pernah belajar di suatu kampus itu sejarah peradaban Islam yang menyinggung tentang sukses kepemimpinan dan juga degadensi moral itu bagaimana Ustaz mau petunjuk dalam kesempatan sebelumnya saya pernah menyinggung tentang perselisihan atau perselisihan suksesi kepemimpinan setelah Rasulullah wafat ini nah ini yang saya sampaikan bahwa ada perkataan atau riwayat palsu dan ini sebenarnya perlu pembahasan panjang jadi ada beberapa riwayat tentang suksesi kepemimpinan Abu Bakar Rasulullah Rasulullah satu hadis yang sahih atau yang lebih dekat dengan riwayat yang sahih sementara ada beberapa riwayat yang sama sekali bertentangan pisahnya atau riwayatnya yang ada di dalam hadis tersebut disitu terdapat celahan terdapat perselisian yang yang diceritakan tentang hal itu secara rinci ini sebenarnya perlu pembahasan lebih khusus membandingkan dua riwayat yang sahih secara hadis ini dengan riwayat yang lain yang disebutkan juga di dalam kitab-kitab sejarah kitab-kitab syirah tetapi yang sering dibahas dibahas di dalam kampus-kampus yang mempelajari sejarah secara islam ini banyak riwayat yang ternyata yang justru populer justru yang banyak disebutkan riwayat yang panjang lebih panjang daripada yang sahih dan ini yang dijadikan sebagai pegangan bahkan komentar-komentar terhadap riwayat ini justru komentar miring terhadap para sahabat tersebut padahal yang dijadikan landasan itu adalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sangat lemah bahkan riwayat yang perdapat perawi yang pendusta di dalamnya yang mempunyai pemahaman jadi ada seorang perawi yang namanya Abu Mehnaf ini yang ada di dalam riwayat yang sering dinukil sampai saat ini di kampus di sekolah di aliat atau di aliat atau di SMP Madura Sasanawiyah ini sampai sekarang kitab atau buku-buku pelajaran sejarah itu masih ada dan ternyata yang disebutkan dalam buku-buku sejarah yang beredar di Indonesia bukan hanya di Indonesia sebenarnya di dunia ini ternyata riwayat-riwayat yang seperti ini riwayat yang sebenarnya menyelisihi riwayat yang sohi meskipun diceritakan secara lengkap lebih lengkap daripada yang sohi tetapi sebenarnya banyak pertentangan dengan riwayat yang sohi kalau seandainya waktunya cukup mungkin kita akan membahas tetapi saya memberikan isyarat saja yang bisa dibaca yaitu sebagaimana sudah saya sebutkan pekan yang lalu kitab yang ditulis oleh guru saya Sheikh Osman Al-Khamis dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi ini hakikatnya judul aslinya dan beliau penulis juga beberapa kali membahas membahas kitab ini di Indonesia salah satunya dan apabila ada yang bisa berbahasa Arab bisa mengikuti bisa masuk di Youtube dan yang lainnya atau di webnya beliau ini juga ada lengkap kita akan mendapatkan pencerahan karena beliau termasuk ahli sejarah beliau kuliah di fakultas yang mempelajari tentang sejarah fakultas sejarah yang di di Madinah nah ini salah satu di antara kelebihan kitab ini membandingkan riwayat yang sohi dengan riwayat yang banyak beredar ternyata banyak gedustan salah satunya sumbernya ini yaitu Abu Mehnaf disini disebutkan di Muqaddimah ini sudah dibahas kaedah di dalam mempelajari hadis-hadis mempelajari sejarah terutama dan mayoritas hampir mayoritas atau hampir semua yang mempelajari sejarah sejarah Islam ini yang dijadikan landasan tidak diteliti lagi kesohiannya padahal ini sangat penting meneliti kesohian riwayat sehingga kepalsuan suatu hadis bukan hanya dalam hadis Rasulullah tapi riwayat sejarah ini banyak yang didistorsi dipalsukan ini nah ini yang harus didudukan silahkan dibaca apalagi apalagi Mas Radar ini mempelajari sejarah di kampus ini bisa didudukkan karena yang di kampus ini banyak justru apalagi yang di di sebagian kampus bahkan yang melabel dirinya dengan Islam ternyata yang dijadikan landasan sejarah itu adalah dari riwayat ini ini yang sangat disayangkan kita perlu mempelajari sejarah kembali dengan metode yang benar itu yang perlu mungkin saya sampaikan teman-teman untuk pengumuman sebentar sebelum nanti diberi kesimpulan oleh Ustadzuna dan ditutup bagi teman-teman yang baru hadir kami persilahkan karena ini kajiannya bersifat rutin dan Alhamdulillah online jadi bisa disebarkan kepada rekan-rekan yang membutuhkan dan insyaallah kita akan membahas kitab-kitab akidah bersama Ustadzuna Abdul Amin Habithullah Wa Ta'ala demikian mungkin bisa diberikan kesimpulan kemudian ditutup Barakulau Fikul dari apa yang kita bahas dalam dua pertemuan terakhir ini kita membahas tentang keutamaan arah sahabat Rasulullah dan apa yang seharusnya kita yakini berkaitan dengan kedudukan para sahabat Rasulullah dan bagaimana mereka adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulnya sebagai manusia terbaik maka Allah memilihkan untuk manusia terbaik Rasulullah juga sahabat-sahabat dari kalangan manusia terbaik Allah memilihkan untuk Rasulullah Abu Bakar Umar Uthman dan ini bukanlah kebetulan dalam artian wajar saja kalau mereka di zaman Rasulullah kita kalau di zaman Rasulullah kita juga akan membela Rasulullah jangan katakan demikian karena kita seharusnya bersyukur kita hidup di zaman ini dan mengikuti jejak para sahabat Rasulullah jangan sampai ada di hati kita mereka dapat nasib yang baik justru seandainya kita hidup di zaman Rasulullah bisa jadi justru kita ini menjadi Abu Jahal Abu Lahab dan yang lainnya dari kalangan mereka tetapi dengan rahmat Allah kita diberikan masa kehidupan kita di zaman seperti sekarang ini kita bersyukur kepada Allah diberi hidayah diberi petunjuk untuk mencintai para sahabat Rasulullah ini salah satu taufik dan hidayah dari Allah yang harus kita syukuri maka kita memang tidak bisa mampu mengejar keutamaan para sahabat Rasulullah tetapi kita masih bisa mengejar keutamaan menjadi manusia yang digabungkan dan didekatkan dengan mereka para sahabat Rasulullah dengan pemahaman yang sama ketika kita mengikuti pemahaman para sahabat semakin mendekati pemahaman yang diajarkan Rasulullah SAW maka kita akan mendapatkan tempat kedudukan di surga yang dekat dengan kedudukan mereka para sahabat Rasulullah SAW maka apabila kita ingin mendekati mereka menjadi tetangga Rasulullah Maka para sahabat Rasulullah adalah tetangga Rasulullah di dunia dan di akhirat Mereka lah yang akan menjadi tetangga terdekat Rasulullah Apabila kita ingin bergabung dengan mereka maka dekatilah pemahaman para sahabat Cintailah mereka Karena Rasulullah bersada Engkau bersama orang yang engkau cintai Ini salah satu di antara yang bisa menjadikan kita dekat bertetangga dengan orang yang kita cintai di surga Rasulullah sudah bersabda Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai Cintailah para sahabat Cintailah dengan kecintaan yang murni Tidak ada kebencian di dalamnya Jangan sampai ada kebencian karena itu justru akan menjauhkan kita dari golongan mereka menjauhkan kita dari posisi kita di surga seandainya kita ini mencintai mereka jika kita membenci mereka dijauhkan semakin benci kepada para sahabat semakin jauh kita ini kedudukannya di surga bahkan bisa jadi kita terhalang masuk surga karena kebencian kita kepada sahabat maka cintailah para sahabat melebihi kecintaan kepada keluarga kecintaan kepada orang tua kecintaan kepada anak dan istri karena kecintaan terhadap para sahabat adalah bagian dari agama ini kecintaan seseorang kepada istrinya kepada anaknya kepada orang yang dia cintai kecintaan tobi boleh hukum tetapi tidak boleh melebihi batas kecintaan itu tidak boleh melebihi batas bahkan urutan kecintaan itu kepada orang yang kita cintai sesuai dengan urutan syarih yang paling harus kita cintai Allah dan Rasulnya kemudian yang berikutnya para sahabat atau para nabi cinta kepada para nabi kemudian setelah itu kepada para sahabat Rasulullah yang paling pertama Abu Bakar kemudian urutan yang disebutkan tadi hingga sahabat terakhir yang paling rendah segalipun maka mencintai mereka mencintai secara mutlak tidak boleh adanya kebencian kepada mereka ada pun selain mereka para sahabat maka di bawah mereka termasuk kecintaan kepada keluarga orang tua maka itu di bawah kecintaan kepada mereka inilah sebenarnya jika kita membicarakan cinta syarih maka harus ada urutan ada tingkatan cinta kita harus memanajemen cinta cinta kita ini benar-benar cinta yang sesuai dengan urutan syarih demikianlah jika kita ingin kedudukan di surga maka inilah yang harus kita kerja berdoa kepada Allah dan semoga kita semuanya dijadikan tetangga Rasulullah di surga yang paling tinggi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wihamdik ashahadu an la ilaha ila anta astaghfirullah atublaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh 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 amin selamat menikmati